Hai Sobat, kali ini kita akan membahas biografi mengenai Marsikal TNI Dr. Hadi Cahyanto, SIP. Ia lahir di Malang, Jawa Timur, tanggal 8 November tahun 1963. Ia merupakan seorang perwira TNI Angkatan Udara yang menjabat sebagai Panglima TNI sejak tanggal 8 Desember tahun 2017. Marsikal TNI Hadi Cahyanto menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Hadi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara tahun 1987. Nah Sobat, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ia merupakan putra dari pasangan Sersan Bambang Sudarso dan Nur Saada. Ia juga memiliki seorang adik yang bernama Wahyu Cahyanto. Marsikal TNI Hadi Cahyanto menikah dengan seorang wanita yang bernama Nani Istumawati dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Hanika Relingga Dara Ayu dan Handika Relangga Bima Yogata. Hadi Cahyanto lahir dari keluarga TNI Angkatan Udara. Ayahnya berpangkat kopral dengan pakat terakhir Sersan Mayo. Ia dahulu bersekolah di SMP Negeri Tiga Sinosari, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan Nala Angkatan 1982 yang kini bernama SMA Negeri Satu Nala. Pada masa muda, Hadi memang dikenal sebagai sosok yang cerdas, terutama saat masih mengenyam pendidikan di bangku SMA Negeri Lawang, Kabupaten Lawang. Ketika itu, Hadi yang mengambil jurusan IPA dianggap mudah menceram mata pelajaran. Tak jarang, teman-teman Hadi menganggapnya sebagai si otak set. Dukar alias kereta kuda menjadi transportasi yang dipilih Hadi Cahyanto untuk menghantarkannya ke pangkalan bis untuk menuju sekolahnya yang ada di bawah. Hadi Cahyanto memulai karir sebagai pilot TNI Angkatan Udara. Hadi menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara pada tahun 1986 lho. Hadi memulai karirnya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di sekadron 4 pangkalan udara Abdul Rahman Soleh, Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2013 sampai 2015, Hadi diberi tugas sebagai Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara. Kemudian pada tahun 2015, Hadi kembali ke Lanut Abdul Rahman Soleh sebagai Komandan Lanut. Selain itu, ternyata Hadi Cahyanto pernah juga menjadi sekretaris militer presiden di istana. Marsikal Hadi Cahyanto bukanlah orang baru lagi bagi presiden insinyur Jokowi Dodo. Pada tahun-tahun awal pemerintahan, Hadi ditunjuk Jokowi sebagai sekretaris militer. Selain itu, Hadi juga bertugas mengkoordinasi langsung pengamanan presiden dan wakil presiden. Layaknya perwira-perwira lain yang bekerja dekat dengan presiden Jokowi Dodo, Hadi pun mendapat promosi pada tahun 2016 dengan menjadi inspektur jenderal kementerian pertahanan. Terima kasih telah menonton!